Saya lihatkan dulu file-file yang sudah saya kirim dalam bentuk WinRAR. Nanti kurang dan lebih Anda tambah-tambah saja. Karena ini contoh saya. Lalu nanti dia bisa berubah sesuai dengan keinginan Anda masing-masing. Ini file-file yang ada. Yang jelas yang pernah saya kirim lewat Anda kemarin atau tadi, saya lupa. Ini file folder. Yang kuning itu folder. Folder itu isinya gambar ikan-ikan. Jadi tidak selalu ikan nanti, bisa gambar apa saja. Bisa dipahami? Jadi ini contoh saja. Kebetulan saya cerita kolam akwarium. Nanti Anda boleh ganti dengan yang lain. Dalam folder. Kemudian saya punya gambar pulau Bali, jam gadang. Lalu make up original. Ini kemarin kemarin kelas X4 dia minta contoh. Jadi saya masukkan ke sini. Yang punya saya itu adalah mesin cuci. Itu punya saya. Kemudian style 2, style 3 itu bawaan untuk tabel HTML nanti. Jangan hapus, jangan hilang. Nanti saya tunjukkan relasinya. Lalu tabel biasa, tabel gambar. View portfolio. Web aquarium. Itu isinya yang saya kirim. Kalau yang tidak ada, itu tambahan-tambahan saya saat menjelaskan. Tidak usah Anda pikirkan. Tidak ada apa kirim, Pak? Adalah ke petang rasanya. Ada-tidak ada yang win run rada, Pak. Yang apa kirim duo powerpoint ya, Pak? Nanti untuk kirim. Yaudah, nanti saya kirim saja. Saya lihat saja dulu ini ya. Oke, Pak. Kita lihat yang pertama, masalah latihan 3, bukan 3.1 dulu. Saya mulai dengan ini dulu, tabel biasa. Saya jalankan, lihat ya. Ini belum kelihatan mungkin ya. Ini tolong diperhatikan, hasil tabel. Tabel biasa, tadi isilah saya nama file-nya. Nah, tampilan tabel ini judulnya bisa Anda rubah dan bisa berjalan pakai marki, udang, segala macam, terserah nanti. Ini atribut-atribut setiap tabel. Nama, maswa, alamat, email, nomor HP. Ini saya tambah-tambah ini kemarin. Awalnya hanya tiga. Ini bisa Anda tambah lagi, terserah nanti. Mau tambahan apa. Lalu isinya baru ini saya contohkan, betulan di kelas kemarin. Nah, ini bisa Anda rubah dan bisa Anda tambah. Nah, itu kira-kira yang akan Anda gambarkan. Jadi, tabel itu boleh Anda kembangkan, jangan terbatas seperti saya ini. Nah, itu hasilnya. Lalu kita lihat HTML-nya lagi. Sebentar, saya harus balik-balik. Itu di notepad tadi itu, Pak? Bikinnya, Pak. Iya, di notepad. Hasilnya yang saya lihatkan itu tadi, kan? Ya, baik, Pak. Oke. Ini notepad-nya. Nah, diperhatikan. Apa yang saya modif, apa yang tidak saya modif. Instruksi yang sudah Anda kenal jangan dirubah. Ini belajar tabel, bisa dirubah nanti. Apa judulnya terserah Anda? Membuik tabel, belia jawab, itu keluar di jendelanya. Di sudut jendela biasanya judul ini. Nah, lalu ini tampilan tabel tadi. Ini kalau saya tambah dengan markui. Markui, ingat kemarin apa? Instruksi kegunaan markui. Dan bisa dikasih warna nanti. Saya tidak sempat semuanya ya. Supaya menarik, tentu Anda kasihlah. Bermacam-macam nanti. Misalnya merubah satu sedikit saja. Tampilan tabel. Oke, tampilan tabel. Ini saya tambah saja kelimaannya. Kelas 6X1. Ini tabel border 1. Nanti kalau 4 atau 6, bagaimana bentuknya? Lebih tebal ya. Itu satuannya, garisnya itu. Kemudian tadi saya sudah nulis nomor BP, nama, alamat, email, nomor HP. Saya tambah satu misalnya. Saya copy saja ini. Ini alamat IG. Apa alamat IG Anda nanti? Itu contohnya. Lalu kalau... Saya biarkan seperti itu tempang, kalau tempang nanti Anda ubah. Ini masih baris 3, baris 4. Ini masih bisa ditambah. Saya tambah satu. Nanti Anda bisa menambah berapa saja. Tergantung kebutuhan Anda lagi. Ini masih baris 4. Saya jadikan 5. Dilihat ada 5. Saya self. Saya stop. Lalu saya tampilkan hasil yang tadi, apa perubahannya. Refresh. Ada perubahannya tidak kelihatan? Apa yang berubah? Emang sedikit tidak terlalu banyak? Ada yang berubah? Tulisan tabelnya gerak, Pak. Ya, bergerak. Banyak bergerak, Pak. Ya, terus apa lagi? Tambah kolom IG. Ya, tambah kolom IG. Tapi isinya kosong. Isinya kosong, ya. Harus diisi nanti. Bagaimana isinya. Ini kebetulan nama si Gus Rizal, ini kelas 6X. Kalau mau ganti nama yang kelas ini, ya itu gampang sekali. Ntar saya coba mengganti. Atau saya tambah saja. Ini saya buat. Berapa pilih, Adila? 9 balik? 8 balik, Adila. 8 balik, Pak. 8 balik sampai 2. Iya, sampai 2. Terus? 0,07. 0,03, Pak. 0,07 itu abang tadi. Oh, itu salah. Terus, Adila Awliya. Ini contoh perubahan, ya. Alamak, ini, ma. Adila, terdekat, Syria. Nggak, lupa, Pak. Ya Allah, pergi keadaan jauh, itu. Jemput antar, ya. Nggak mau tergantung, Pak. Nggak jauh, tadi, Pak. Katehnya, jalannya ngeri, kabarnya. Email-nya, Pak. Pak Buya Ismarang, ya. Adila. Nomor HP, Pak Buya Ismarang. Nomor HP, Pak Buya Ismarang. Ismarang, gigi tambahnya. Ini lihat tambahnya, ada yang tempang-tempang, nanti berarti itu yang harus Anda tutup. Ini tampilan yang tadi, belum berubah. Saya refresh, harusnya ada perubahan. Itu perubahannya. Masih ada yang tempang, sengaja. Oke, sudah paham, ya. Cukup mudah dan tidak sulit. Nanti Anda isi full dan lengkap. Dibuat 10 baris, lah, supaya lebih bagus. Oke, yang pertama sudah. Kita lanjut di tabel. Ada pertanyaan, Pak? Puluh buah, Pak. Atau, Pak, 6 mok, ya, Pak? Nama kawan, kok banyak, Pak. Oh, si kursi masih, Pak. Oke, Pak. Kalau enggak, lo tahu kok, buik-buik sih, nomor BP urut, sudah itu namu-namu, dan tak kena, maksudnya namu kawan sekelas. Alamai, gitu loh, buik-buik sih. Email, buik-buik saja. Nomor HP, buik-buik saja. Kan contoh. Oke, Pak. Bisa, makanya saya sengaja seperti ini, satu saya tambah, nanti Anda kembangkan. Jangan kaku. Jadi saya ingin Anda kaku, Anda bisa merubah, menambah. Itu contohnya. Samping tidak dicentuhkan, Pak, berapa-banya? Tidak, mau panuah selayar, silakan. Tinggal kopi-kopi pasti saja. Oke, saya lanjut untuk yang kedua. Masih tabel, tapi tabel bergambar. Lihat hasilnya dulu ya, tunggu. Saya set kembali. Ini hasilnya yang kedua. Nah, hasilnya tempang-tempang baru ya, alen ranca, awam peranca. Contoh, ini saya buat jenis barang. Sebenarnya sesuaikan nanti apa yang mau Anda gambarkan dalam sebuah tabel. Ini saya buat tabel produk, tapi ini gambar uang. Sia, uangnya tidak tahu, Pak. Anda, kok harga barang? Kamu bermesin. Jadi Anda yang mau diganti, sengaja saya permainan. Jadi ini kalau bisa sama dengan ini, gimana caranya? Berarti ukuran gambar di-stel. Lalu kolom satu kolom ini sudah berubah. Kalau tadi lebih kecil, ya tidak? Sekarang lebih besar. Nah, bagaimana caranya? Lihat di dalam HTML-nya nanti. Lalu gambar. Itu tadi saya minta gambar. Kalau bisa, siapa yang punya gambar dikirim ke saya untuk menampilkan di sini. Jangan hanya punya foto saya saja yang tampil. Gambarnya dalam JPG ya. Sudah JPG, jangan nanti. JPEG pula yang Anda kirim. Terpaksa pula saya mengedit. Oke, segera kalau ada yang mau kirim nanti, silakan dikirim. Biar tahu perubahan-perubahannya. Coba Cynthia nanti kirim ya fotonya. Atau fotonya kirim supaya bisa dirobah. Ini kita lihat HTML-nya. Nah, ini kita lihat HTML-nya untuk yang tabel bergambar. Nah, judul ini masih wisanda roba-roba. Ini tabelnya masih wisanda roba-roba. Ini tadi yang saya bilang, tabel tadi satu, masih satu ya. Bisa saja dua atau tiga dan seterusnya nanti. Ini sel padding-nya itu, lebar kolomnya tadi kan agak besar dibandingkan gambar yang pertama. Ini bisa dibuat 20, 17, angka 10. Silakan nanti lihat hasilnya itu. Lalu kalau border ini dirobah menjadi angka 2, dia akan tebal dari garis yang sekarang. Contohnya, atau saya ubah dua. Jadi tidak berapa beda, mungkin kalau dua ya. Tiga, gimana nanti. Ini rose paint, back color green. Nah, ini bisa ganti dengan yang lain nanti. Misalnya yellow. Ini red. Ini apa maunya nanti. Silakan Anda ganti. nanti. Oke. Lalu tadi saya masukkan gambar mesin cuci. Ini gambar mesin cuci satu tadi ini. Pastikan dia JPG. Ingat gambar tadi kalau posisinya di luar folder, lihat yang di luar folder dan ada dalam folder tadi. Lalu ini ukuran 100 yang kecil tadi. Mau 150 gimana Pak? Tentu akan lebih besar, tergantung Anda maunya bagaimana. Kemudian tadi ini ada lagi, TH-nya ada nama barang, satuan harga, ini tidak apa-apa, biar sementara dulu nanti sesuaikan dengan tabel yang Anda buat. Kemudian di tabel yang berikut, ada gambar jam-gadang 2, ini jam-gadang ada 2 tadi, jam-gadang 1 dan 2. Ini juga menampilkan gambar, itu kan gambar saya tadi. Lebarnya, width-nya itu 150, beda dengan yang pertama tadi. Kalau saya buat 100 nanti gimana tampilannya. Lalu isi dari tabel-tabel tadi masih pesong. Ini isilah sesuai dengan judul tadi. Kalau nama barangnya, barang 1 apa. Kalau ibarat laundry misalnya, bed cover. Satuan, headline misalnya. Harga, kalau di speed, 36.000. Oke, itu salah satu contoh saja dulu, saya save, apa yang berubah. Kita lihat bersama. Ini yang tadi belum berubah, saya refresh di sini. Sudah ada berubah. Jadi masih ada jarak, ini kalau saya buat 100 juga gambar tadi, ini masih jarak. Berarti saya harus buat 90, coba yang kecil ini. Ini produk ini, kalau masih terlalu besar, bagaimana menstelnya? Tergantung Anda semuanya. Atau memang tampilnya mau seperti ini, silakan. Tidak dibatasi. Itu gantung selera Anda melihat tabel yang bergambar. Tujuannya nanti gini, membuat sebuah produk. Jadi kalau ada buat produk, kalau di Padang, anggaplah rendang. Produk rendang. Tapi rendang itu macam lo, kan? Kalau rendang apa, rendang dagihan, rendang paru, rendang apa. Boleh, terserah. Pokoknya saya menyerahkan kepada Anda. Nanti buat sajikan kuali rendang atau sedang mengulai. Seperti itulah kira-kira. Berarti, di polamnya berarti berdasarkan gambar, Pak. Terserah, saya menyerahkan saja. Ini contoh saya. Tidak harus seperti saya. Anda maunya gimana. Pokoknya beda antara tabel yang pertama tadi dengan tabel yang kedua. Yang penting Anda memahami maksud, kalau menyerahkan tabel begini, begini. Pemahaman yang penting, tidak harus seperti saya. Paham untuk yang ini, tabel dua? Juga paham? Ya, Pak. Yang paham lagi, si Sintia. Kita paham, Sintia. Tidak pernah nongol. Fotosnya ngeduh. Sintia, lihat dah. Hadir, tak? Namu saya tinggal, tak? Hadir, Pak. Tak, dong, Pak. Namu saya nampak yang banyak. Kurangin terima-rima. Kita lanjutkan yang ketiga. Ketiga, mana dia yang ketiga. Ketiga ini gambarnya dulu saya keluarin. Nanti berwarna-rima. Ini tentang profil Anda atau CV Anda sebentar. Saya seru dulu. Mana dia tadi? Oke, ini kebetulan gambar ini belum ada tandingannya. Kalau ada tandingannya, nanti silakan dikirim. Makanya saya suruh kirim cepat. Ini tentang membuat CV di web. CV di web, buat nama Anda, mau bagaimana silakan. Lalu ini Anda punya apa, menunjukkan Anda desainer, desainer dari London, signal Anda, nomor HP Anda, kemampuan Anda dalam bidang komputer apa. Tidak harus komputer ya, pokoknya kemampuan Anda, skill Anda apa. Lalu bahasa yang Anda kuasai. Ini dalam bentuk sajian gambar grafik. Oke, mengerti maksudnya ya? Lalu pengalaman kerja. Kalau yang lado, buik. Kalau yang dado, dibuik-buik saja. Paham itu? Itu kira-kira CV. Pendidikan. Ambo alun sarjana, lepak, ya buik. Sila sarjana di tigo atau sedang kuliah atau SMA ke bawah. Jangan membuat. Saya belum baca kan seperti itu. Yang penting Anda menyajikan informasi dalam bentuk seperti ini. Lalu bahasanya boleh bahasa Minang, buik. Tidak harus bahasa Inggris. Oke, ini hasilnya yang ketiga ya. Saya stop. Lalu HTML-nya saya buka untuk yang ini. Nah, dilihat. Mana yang berhak Anda ubah, mana yang tidak. Tolong dipahami. Titel ini boleh dirubah sesuai dengan kemauan Anda. Lalu yang tidak boleh dirubah ini. Tetapi ada yang dirubah boleh juga. Tidak asal link-nya sudah ada. Terhubung dengan link nanti. Http.w3school.com. Ini tempat pembelajaran online web HTML ini. Ini Bodo Studio. Ini sudah terhubung nanti. Kalau ada ya. Termasuk ini juga CNJ Cloud Platform. Jadi kalau Anda mau mengganti, silakan. Tetapi memang terhubung dengan nanti. Kemudian ini, jangan diganti, karena itu fondas telur dulu. Sebentar. Oke, saya lihatkan lagi HTML-nya tadi. Lalu ini body class-nya. Ini masih aturan-aturan. Dibiarkan saja. Termasuk ini warna tadi juga. Kalau belum mengganti, mengganti. Biarin saja. Kalau sudah, silakan. Ini batasan margin-nya, top-nya, dan segala macamnya. Dibiarkan saja. Ini juga dibiarkan saja. Dibiarkan saja untuk sementara. Tapi kalau sudah mengerti, silakan dirubah. Nah, ini yang penting tadi. Kalau Anda mau mengganti gambar saya ini, gantilah. Bikin gambar Anda. Lalu lebarnya, ini ukurannya yang pas tadi. Jangan lupa juga, ini diganti. Karena di depan juga namanya harus sama dengan belakang. Ini pembagiannya, dibiarkan saja. Lalu nama tadi ini, nama saya, saya buat dengan warna merah. Nanti Anda boleh ganti warna yang lain. Jangan lupa ganti nama saya itu. Nah, ini juga aturan margin-nya, dibiarkan saja. Kan dia ada terbatas-batas dari kolomnya. Ini juga. Mana yang bisa Anda rubah. Ini boleh Anda rubah. Apa kemampuan Anda. Kalau tadi kan fotografi ya. Silakan Anda buat sesuai dengan skill Anda. Kemudian, ini juga ilustrasi diganti juga. Sesuai dengan yang PP ini bisa diganti. Sesuaikan dengan Anda. Media juga. Kemudian, kemampuan bahasa Anda apa? Apakah bahasa Inggris? Ya, baik bahasa Inggris. Baik bahasa Minang. Baik bahasa kampung, surang-surang. Misalnya, bekum buah lain. Lainnya. Masuk bekum buah. Misalnya. Oke. Lalu, yang lain-lainnya. Yang ada pembagian-pembagian kolom. Kalau Anda tidak bisa mengganti sesuai dengan kebutuhan Anda, dibiarkan saja dulu. Lalu, ini boleh diganti bahasa Minang tadi. Apa yang Anda buat dengan cerita pengalaman Anda tadi, atau ekskudian Anda. Ini juga. Boleh ganti. Ini juga boleh diganti. Ini juga boleh diganti. Ini Master Degree. Sekolahnya tadi ganti ya. Pendidikan Anda. Bacaller. Ada tiga ini. Bacaller ini. Contra kolom. And grades. Container. Ini. Nah, ini boleh diganti. Mau dibuat nama Facebook Anda langsung silakan. Tetapi kalau tidak mau, dia nanti. Di mana salahnya Anda cek. Instagram juga. Snapchat silakan. Print. Silakan. Saya tidak punya semuanya ini. Twitter. Saya malah juga Anda ikut. Link. Cat. Saya ikut, tapi tidak begitu aktif. Nah, itu. Lalu, tampilkan web Anda jika ada. Kalau Anda ada, ya buat saja organisasi. Oke. Ini tidak banyak perubahan yang saya lihat kepada Anda. Nanti Anda yang merubah sendiri. Saya stop. Lalu, tampilannya seperti tadi. Kalau Anda merubah, pasti ini merubah fotonya nanti. Ini tentu Anda buat. Padang. Email Anda. Nomor HP. Oke, ini pengalaman kemampuan Anda. Lalu pengalaman kerja. Kalau sudah bekerja. Kalau tidak, ya tidak apa-apa. Pendidikan Anda sesuaikan saja. Oke. Nah, nanti itu yang dipahami. Nah, kebetulan Facebook tadi, ini simbol. Kalau Anda ganti, nanti tidak muncul dia. Ini simbol semuanya. Simbol Facebook, Instagram. Jadi jangan diganti, dibiarkan saja yang diganti, yang dibawa ini. Ini boleh juga diganti bahasa Minang. Temuan media sosial saya. Oke. Cukup. Yang nomor tiga, ada pertanyaan? Tidak pertanyaan nomor tiga? Dicoba nanti baru bisa ya. Kalau tidak dicoba, tidak bisa. Oke. Lanjut. Saya lanjut untuk nomor empat. Nomor empat sudah. Nomor empatnya. Sebentar ya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Oke. Link YouTube teori tadi sudah saya kirim. Sebentar jaringan mungkin belum salah. Kita lanjutkan dulu. yang keempat tentang aquarium ini diperhatikan. Nah, ini ya aquarium itu. Ini tampilan ini. web aquarium. Web aquarium. Nama orang bisa diganti nanti. Beranda belum terklik. Belum ada linknya. Kalau mau silakan dibuatkan linknya nanti. Kontak saya juga belum. Tentang saya juga belum. Kalau sudah Anda silakan linkkan. Kalau sudah Anda silakan linkkan. Semuanya sudah saya ajarkan waktu yang sebelumnya. Nah, ini gambar tadi masukkan. Sesuaikan dengan ukurannya nanti. Lalu sesuaikan. Lalu sesuaikan di sini gambar-gambar mangga. Lalu keterangan gambar penyu. Kan tidak cocok. Jadi sesuaikan nanti ceritanya. Oke. Ini contoh latihan berikut. Saya ganti sebentar. TML-nya sedikit. Nah, diperhatikan ini. Ini permanen. Jangan diganggu. Beranda boleh diganti. Nah, ini link-linknya ada. Style 2. Ini jangan lupa ini. Style 2. Jangan dihapus. Jangan diganti. Kalau diganti, tapi Anda tahu mengantinya. Karena ada style di luar itu. Di luar file yang ada dalam printer tadi. Dia akan terbaca dengan ininya. Oke. Ini juga tidak diganti. Lalu ini body isinya. Silakan. Lalu ini web aquarium. Aquarium. Saya maksudnya. Tapi boleh diganti dengan nama. Nama Jetrian. Larosa. Dan Larosa. Kemudian belisannya merah. Saya ganti. Blue. Nah, lalu ini indek HTML beranda. Sebenarnya sudah ada nama indek HTML-nya. Cuman posisi indek HTML tidak ada yang saya kirim. Kontak saya HTML juga tidak ada yang saya kirim. Jadi Anda linkkan dengan nama HTML Anda yang lain. Silakan-silakan saja. Atau dengan tabel tadi. Tabel biasa. Tabel gambar misalnya. Nanti akan terbaca dia link-nya itu. Oke. Lalu gambar tadi. Nah, tadi sudah saya ingatkan. Untuk gambar penuh HTML. Gambar itu berada dalam sebuah folder. Nama folder-nya gambar tadi. Ini penuh JPG. Ini instruksinya ini. Supaya tampil di HTML. Tapi kita juga penuh tadi. Ceritanya penuh itu apa? Penuh adalah ewan ini. Berarti Anda ganti di situ dalam program. Nah, begitu seterusnya. Ikan badut. Buat ceritanya. Lionfish. Lalu Maurice. Ceritanya tadi selesai. Ini ganti. Sesuaikan semuanya. Nah, itu yang bisa Anda lakukan. Oke, saya save sedikit apa perubahannya. Saya stop ini. Saya share kembali. Sebentar. Sashatnya masih yang tadi ya. Tapi begitu saya refresh, dia harus berubah. Nah, ini dia. Ada perubahannya. Perubahan warna. Perubahan nama ini. Tadi pesan saya ini. Beranda ini kalau saya klik, dia tidak jalan. Karena link filenya tidak ada di dalam linrar yang saya kirim nanti. Nah, ini tidak bergerak. File Anda tidak ada. Oke. Nah, itu dia maksudnya. Oke, saya stop aquarium. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan enggak? Ada pertanyaan enggak? Mamat Elvi. Ini ada adir kalau enggak? Mamat Elvi. Egi ini adir? Adir, Pak. Saya lihat ya adir. Adir, Pak. Abzi Azaz. Sudah masuk atau lama? Nah, enggak lama coba. Kok mana Sintia? Kok dia enggak absen? Adir, Pak. Oke, saya lanjutkan kalau enggak ada pertanyaan. Nah, ini lagi yang terakhir kalau enggak salah ini. Bentar, saya set screen. Tampilan pertamanya, kalau dilihat, seolah-olah ini tidak menyajukan. Tetapi begitu kita klik view portfolio, ini akan menunjukkan sesuatu yang menarik nantinya. Nah, lalu ini masih nama orang ini. nama kelas X4, kalau enggak salah. Nah, kelimatnya ini saya buat-buat saja. Coba Anda buat kelimat yang bagus ya. Saya kebetulan kelimatnya salah-salah saja. Oke, lalu saya buka HTML-nya. Nah, ini diperhatikan HTML-nya. Cara membuat web HTML keren dengan notepad. Nah, ini detailnya terlalu panjang. Cara buat HTML keren saja. Oke, lalu ini ada file lagi, file sambungannya. Style 3, tadi style 2 yang sudah ya. Berarti jangan dihapus, jangan diganti. Kalau mengganti, Anda harus tahu menggantinya. Oke, lalu ini hubungan dengan file yang ada terintegrasi dengan internet. Jangan dihapus, biarkan saja. Ini sampai di sini, jangan diganti. Ini ganggu dulu. Kalau sudah paham, enggak apa-apa. Nah, lalu sampai di sini juga jangan. RF about. Nah, ini nanti kita klik ada di atas. Biar saja, portfolio. Tapi kalau Anda mau mengganti nama ini, silakan. Karena yang berhubungan dengan ini nanti diganti. Energi gen zero, sudah. Nah, ini kita ganti. PLN Teluk Sirih. Satunya dibiarkan saja. Ini Prone Officer. Ini apa yang cocok untuk PLN itu diberi ya? Prone Officer. Memberi cahaya terang. Nah, coba nanti lihat. Selamat menghubungi jika butuh. Ini kalimatnya silakan saja nanti. Mau diganti, mod rubah biar saja. Lalu ini tetap, tetap, tetap. Inception, section sudah. Nah, ini dia portfolio. Kalau Anda mau mengganti nanti silakan. Tetapi kalau tidak dibiarkan saja. Lalu ini gambar. Nah, makanya tadi saya minta sama siapa? Jatrian atau si Dila. Belum ada yang ngirim ya. Kalau tidak, biar saja nanti Anda sendiri yang mengganti. Ini jam gadang tadi satu. Saya masukkan. Nanti Anda lihat tampilannya. Ini jam gadang satu. Terus gambar Bali. Gambar pemandangan di Bali. Lalu gambar mesin cuci. Dan masih bisa Anda ganti yang lainnya. Ada enam kalau Anda salah. Nah, silakan nanti Anda ganti. Dan termasuk ukurannya sudah disediakan. Kita stop kembali. Kita lihat kembali yang ini. Saya sudah simpan tidak tadi? Kalau ada perubahan. Jadi kalau ada perubahan, jangan lupa simpan ya. Kalau tidak, tidak jalan ya. Ini masih nama yang lama. Kita klik view PLN Teluk Sirih. Memberi cahaya terang. Selamat hubungi saya jika butuh view hotel. Ini kelebatan lainnya bisa diganti. Kalau kita klik view portfolio. Ini yang keluar. Ini yang harus Anda ganti-ganti. Ini ada tiga lagi. Sesuaikan sebenarnya. Ini yang saya minta tadi. Satu. Ini topiknya transportasi. Harusnya Anda buat ini. Tidak nampak tampilannya Pak. Atau memang tidak share screen Pak Pak Pak? Oh. Sudah, saya selesai. Sebentar. Ini saya share screen lagi. Lihat Pak. Sudah kelihatan? Ada Pak. Sudah. Sekarang ini lihat. Begitu Anda klik view, dia turun ke bawah. Tidak nampak? Ada kelihatan view yang di bawah? Portfolio-nya di bawah. Ada kelihatan? Ada Pak. Sudah. Seharusnya ini gambar transportasi. Gambar pesawat. Atau gambar bus pariwisata. Karena kalau ini kan tidak cocok. Saya buat transportasi servis. Kebetulan saya gambar si Eduard. Saya menggadang. Saya menyebutkan itu HTTP Unida. Lalu keterangannya. Saya foto yang menggadang. Bukit tinggi. Ada dosen SIM namanya Eduard. Kalimatnya ini Anda setel semuanya. Sesuaikan. Tampilannya begitu kita klik. Dia menuju ke sini. Begitu kita klik ini. Dia menuju ke web Unida. Ini. Harusnya suatu link. Apa misalnya. Transportasi. Kalau pesawat. Misalnya Lion Air. Apa ya? Satu. Lion Air Go ID. Lion Air Com. Saya lupa. Lalu kalau para wisata. Misalnya apa? Saya tidak tahu. Monday itu lagi gue orang. Cari foto Monday. Lalu Tansiko. Monday Com. Misalnya. Ini restaurant service. Kebetulan saya buat gambar mesin laundry. Ini tidak cocok. Harusnya yang sesuai. Kemudian blog. Kalau tidak ada blog. Nanti ganti dengan apa? Ini klinik. Ini LAMS Handmaid. Apa? Kerajinan tangan. Seperti itu. Oke. Lalu about. Cerita about di sini. Kalau mau diganti about ini. Silakan. Ceritanya. Tadi kan saya sudah bilang. Contact lewat email. Nanti klik email. Facebook. Dan segala macamnya. Begitu. Oke. Cukup paham keterangan saya. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Tagaan kamera itu. Sintia. Ada lamari. Ada nampak. Ada lamari. Ada nampak. Sintia. Tagaan kamera itu. Ada belintangan. Kok vertikal. Ada matanya. Taga. Kok vertikal. Horizon kan kamera. AP itu latangan horizon. Bisa tuh. Malebahnya. Jaleh. Sintia aja baru. Ya. Sintia baru. Mohamad Al-Irda. Cukup. Horizontal HP itu. Lebih laweh bentuknya. Samoy Sanofia. Nofia nyataga Allah. Jafri Rahman nyataga Allah. Padila nyataga Allah. Dia asyik. Saya. Felina. Wanda itu loh. Iko yang kuliah aja Pak. Soalnya aja berurang. Kalau pembaliknya. Sintia malih aja Pak. Malik-malik itu kan gak ada nilai. Pak dulu gak gagalan sih. Malik-malik itu gak ada nilai. Pak. Absen apa apa Pak? Absen di si biswa kalau yang praktek. Berarti hari Jumat, hari Sabtu gak kuliah ya Pak? Jumat hari Sabtu gini kan hari Jumat kok. Yang malasih apa hari Sabtu-nya ya? Di Sabtu kuliah aja lah. Kalau kuliah malam lah. Cuman absen. Di si di Sabtu pagi. Karajau tugasnya tetap jalan dari jam setengah lapan sampai yang sepuluh. Ini boleh lah loh. Bisa tinggal putar link YouTube apa. Sampai yang sepuluh Pak. Sampai siang apa Pak? Kunci-kunci model kan sampai yang sepuluh. Berarti absen dulu yang dikejar. Kalau Anda kan suka kejar absen, makanya saya bilang sampai yang sepuluh. Tugas kok hari Minggu adanya mengirimnya. Tapi kembali dari panggannya. Pak, maaf Pak. Laptop sakit Pak. Laptop sakit, atau orang lain sakit. Ya, ada itu. Tapi gak problem Pak Sabtu. Di kelas kan? Si Adila itu ngirim terlambik lah Pak. Pak, kamu sedang tugas Pak. Ternyata terlambik ngirim surgas lah. Kan itu revisi lah Pak. Kan ngaku ya kan. Padahal Pak aja Pak. Supaya di buka kamera tu, Pak. Ini macam kunci kamera tadi Pak. Siapa lah. Ini nak aku tanya oleh. Kalau tak, titik lagi dari yang 9 lah. Kalau nak faham, ulang link YouTube-nya besok jam sana surang. Bahannya siapa, tolong dikirim Pak. Ya, bahannya pasti tu. Bahannya Pak kirim penerbangan. Yang YouTube tadi kan ada Pak? Gimana Pak Lamasso ya Pak? Alah, Lamasso ada. Tutup-tutup jaringan enggak? Oh, ada lima jaringan Pak. Ada lima jaringan Pak. Iya, ada. Buka Pak kirim sadanya Pak. Tidak aja, saya Pak Rino. Lagi semangat. Semangat aja para orang Pak. Kalau di absen, kalau enggak salah Pak Etong. Sekarang lebih kurang 30-an, aduh. Tapi yang hadir, enggak pernah 30-an. Di grup 28, Pak. Anggaplah 28, tapi enggak pernah panuah. Padahal kalau kuliah saya ngomong, kuliah jam 7 akan jadwal reguler. Kalau Anda mengelak, kalau Anda tidak hadir, berarti kan Anda sendiri yang salah. Lain hal, kalau jam berikutnya Anda hadir, jadilah Pak memaklumnya. Karena Anda tidak minat dengan pratikumnya. Padahal kalau Anda minat, pratikum inilah yang membuat Anda menjadi lebih paham. Ada pertanyaan Anda, kalau Anda tidak ada, ngapain saya nonton-nonton kamera Anda, tidak artinya? Cukup, Pak. Ya, Jadrian. Sizi tadi, Pak, punya prakambar tadi, Pak? Tidak ada yang kirim, Adilana yang kirim. Coba urubah, sudah surat, takut yang kirim gambarnya. Kirimlah, Sizi. Saya tukar, Pak, pakai kordennya. Padahal, Pak, saya lihat gambarnya tadi, Pak. Malu, Pak. Ada pertanyaan, Pak? Tidak, Pak. Silakan Anda modifikasi apa yang sudah saya ajarkan tadi. Jangan Anda pelit. Pelit itu Anda tambahkan kolomnya. Tambahkan gambarnya, Anda penuhi itu sehingga Anda berkreasi. Zaman sekarang, kuliah itu yang disebut kampus merdeka, itu kan itu dianggap masih sesuatu bisa belajar mendiri dan berusaha. Bukan menjadi pegawai PLN semuanya. Kok berdua orang, ada pegawai PLN. Bahkan jadi pegawai PLN. Kok tegien setelah Jadrian sama Dila, Pak? Ya, itu makanya. Atau beraja kelistrikan, Jadrian. Sonaya Jadrian ya Odila, aku kuliahnya enggak lah di ekonomi. Harusnya di teknik kelistrikan. Tetapi itulah yang dikatakan dengan kampus merdeka sekarang. Kampus merdeka, merdeka belajar. Ada ilmu itu bisa yang digabung. Jadi Anda boleh belajar di mana-mana saja sekarang. Itulah kecil. Oke, enggak ada pertanyaan? Cukup? Kalau enggak, saya stop. Sehingga saya rekam kiriman. Sekali lagi, saya lagi. Oke, sebentar lagi saya kirim semuanya ya. Tunggu, Pak. Kalau bisa dirobah malam ini kan bagus. Besok santai. Silah ya, mi siap sem. Silah ya. selamat menikmati